Intro Fakultas Pertanian Universitas Jember terus berinovasi dalam mengembangkan sektor hultikultura. Salah satunya pengembangan tanaman bawang merah jenis rubaru yang merupakan tanaman lokal masyarakat utara Kabupaten Sumenem. Namun dikembangkan di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenem, Jawa Timur. Menurut Prof. Sutriono, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember, daerah ini merupakan lahan marginal di mana unsur tanahnya banyak bebatuan yang tidak layak untuk ditanami tanaman bawang. Dan ini tidak dilakukan di Kabupaten Sumenem saja, tetapi kita lakukan di 4 kabupaten yang ada di Madura. Yaitu misalkan saja di Kabupaten Bangkalan kita menggunakan komoditas gedelai, kemudian di sampang kami menggunakan padi, kemudian di pamukkasan kita dengan jagungnya. Dan ini semata-mata kita gunakan untuk kajian. Dan nanti outputnya adalah rekomendasi. Rekomendasi bagaimana cara pemupukannya menggunakan bahan-bahan organik, dan juga bagaimana tata cara budidayanya, dan juga bagaimana hasilnya. Dan yang terakhir, kami akan memberikan semacam solusi atau rekomendasi yang bisa kita masukkan kepada dinas terkait, khususnya kabupaten atau mungkin kabupaten yang ditempati untuk kajian kali ini. Ia menjelaskan pada metode penelitiannya untuk analisa tanah meliput biji organik, pH, MPK tanah, dan kadar air tanah yang dibagi menjadi 7 perlakuan di antaranya, unsur organik dalam tanah, komposisi pupuk, tata cara budidaya, analisa usaha tani, dan strategi pengembangannya. Yang jelas ini kan masih perlakuan, ada 7 perlakuan yang kita gunakan, dari A sampai dengan G, dan di mana perlakuan petani yang ada di Kabupaten Sumut, yang biasa dilakukan. Kemudian kami juga mencoba untuk memberikan agar supaya lahan itu menjadi subur, karena sekali lagi di sini adalah batu bertanah, bukan tanah berbatu, sehingga banyak batunya. Kami coba begitu, pelakuan yang mana yang nanti yang terbaik. Tapi yang jelas, kami akan memberikan hasil yang optimal untuk kegiatan kali ini, baik itu produktivitas maupun perbaikan unsur hara yang ada di dalam tanah. Untuk hasilnya, kami belum, karena ini masih dalam tarah panen, nanti kami akan coba hitung, analisa secara usaha tani, pada posisi mana yang paling menguntungkan atau tingkat produktivitas yang paling bagus itu diangkat. Ia juga menambahkan, dalam penelitian ini, Universitas Jember bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai tujuan yang sama dalam hal mensecaterakan taraf hidup para petani, yaitu sektor horticultura. Sementara itu, Muhammad Yuski El-Fahmi ST, Subkoordinator Bidang Tani dan Kelautan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau BAPEDA Provinsi Jawa Timur mengatakan, pada dasarnya sektor pertanian di Jawa Timur relatif bervariasi dan regionalisasi, oleh karenanya hal tersebut BAPEDA Jawa Timur tidak dapat melakukannya sendiri, perlu tenaga adi untuk melakukan penelitian. Jadi, pertama-tama kita mencoba memahami karakteristik Jawa Timur ini ternyata ada variasi, termasuk ada regionalisasi itu ada selingkar wilis, selingkar ijen, selingkar promoterisme meru, daerah Bantura Jawa, termasuk daerah Padura Jogat. Nah, di sini untuk membantu, membahami potensi agro kita itu sangat besar, dan kami tentunya tidak bisa melaksanakan sendiri, apa namanya, untuk rekomendasi optimalisasi bagaimana, tentu kami bermitra dengan salah satunya jangka mengecemi. Lalu ia menjelaskan, secara makro dari data analisis, 30% lebih masyarakat Jawa Timur masih tergolong masyarakat agro. Sebenarnya secara makro analitik, kita sudah bisa melihat bahwa masyarakat kita itu masih 30% lebih. 29,6% itu masih merupakan masyarakat agro. Jadi agro ini merupakan sektor yang menampung sepertiga orang Jawa Timur. Jadi kita tidak bisa tidak, pasti harus salah satunya, harus mengunggulkan agro. Termasuk di Madura. Kita juga lihat secara makro tadi itu. Tapi karena kita secara teknis tidak punya intervensi yang langsung ke sana, kita bermitra bersama UNIS tadi itu alhamdulillah Rolf Triona tadi sudah melakukan treatment tadi itu. Sehingga nanti kemanfaatannya tadi itu dari memang kuatitasnya agro, masyarakatnya juga agro. Mungkin-mungkin nanti kemanfaatan agro tadi itu lebih terasa dengan lebih optimal dan sudah dilakukan penelitian. Basuki Rahmat, salah satu anggota kelompok tani atau POKTAN Nurul Jana, kala ditemui tim Humas Universitas Jember mengatakan, uji coba dan penelitian ini sangat penting. Mengingat kondisi tanah yang ada di wilayahnya merupakan tanah tandus. Sehingga perlu adanya pembinaan dan tata kelola yang baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan kelompoknya. Dengan adanya uji coba dan penelitian bawang merah yang diadakan saat ini, dikarenakan daerah kami ini memang tandus, batu bertanah. Sehingga dengan adanya penelitian ini, kami sangat berharap dukungan, partisipasi, serta pembinaan dari khususnya dinas pertandingan, baik dari kabupaten ataupun provinsi, dari universitas atau yang terkait, untuk selalu mendamai kami dengan harapan meningkatkan potensi serta kualitas daripada hasil pertanian di daerah kami. Ia pun berharap dengan adanya penelitian tentang pengembangan tanaman bawang merah saat ini yang dilakukan oleh Universitas Jember dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Terima kasih telah menonton!